Intro Hai tentara bayaran Semua orang tahu bahwa jika berhasil mundur Pasti bisa mendapatkan banyak rampasan Tetapi, bagaimana cara kita memanfaatkan persediaan Yang kita bawa kembali semaksimal mungkin Dimana kita bisa menemukan persediaan Dan aksesoris yang sangat kita butuhkan Dimana kita bisa mendapatkan persediaan yang lebih murah Mari kita lihat sekilas sistem ekonomi Arena Breakout Untuk membantumu berkembang dalam lingkungan hukum rimba ini Sistem ekonomi Arena Breakout Terutama terdiri dari agen dan pasar Seiring dengan kenaikan level kamu Akan ada makin banyak agen yang tersedia untuk melakukan transaksi denganmu Dan pilihan item yang mereka tawarkan juga makin beragam Tetapi jangan mengira semua item yang dijual oleh agen Bisa dibeli menggunakan koin Ada banyak aksesoris dan persediaan premium Yang hanya bisa ditukarkan dengan material tertentu Selain itu, agar bisa berbisnis denganmu Agen akan memberimu misi Selesaikan misi-misi ini Maka kamu akan mendapatkan lebih dari sekedar persediaan dan koin Levelmu juga akan meningkat Dan kamu bisa membuka lebih banyak persediaan dari agen Tetapi agen tidak memiliki segalanya Dan butuh waktu untuk naik level Nah, inilah fungsi pasar Kamu bisa berbelanja di pasar mulai level 3 Dan kamu bisa mulai memajang item pada level 10 Di pasar, kamu bisa menggunakan koin Untuk membeli item yang dipajang oleh pemain lain Tidak seperti harga tetap yang ditawarkan oleh agen Harga di pasar naik turun sesuai persediaan dan permintaan Kadang-kadang lebih murah Untuk mendapatkan persediaan dari pasar daripada dari agen Oleh karena itu, ingatlah untuk berkeliling dan melihat-lihat Kamu bisa bertransaksi dengan dua cara Kalau ada item yang tidak kamu gunakan Jual saja kepada agen Atau pajang dengan harga ideal di pasar Agen selalu ada perbedaan harga antara agen dan pasar Agen biasanya menawarkan harga yang lebih rendah Oleh karena itu, periksa pasar dan bandingkan harga Sebelum kamu menjual sesuatu pada agen Harga di pasar bisa naik turun Sebagai contoh, harga amunisi premium penembus armor Cenderung lebih naik turun jika dibandingkan dengan item lain Hal ini terjadi karena amunisi adalah item habis pakai Bahkan veteran dengan tingkat keberhasilan evakuasi yang tinggi Juga memerlukan banyak persediaan ulang setelah serbuat Sehingga mengakibatkan fluktuasi harga amunisi yang tinggi dalam jangka waktu singkat Sebaliknya, pasar mungkin memang menawarkan harga jual yang lebih tinggi Namun ada biaya layanan yang dikenakan berdasarkan nilai item dan durasi pajangan Juga ada pajak berdasarkan nilai jual akhir Jika ada item bernilai tinggi yang sulit dijual Terus memajang item berulang pada pasar akan membuatmu kehilangan banyak koin Ada beberapa barang koleksi seperti vase dan teko antik tidak bisa ditukarkan dengan item lain Dan memiliki harga yang relatif tetap Agen akan membayar dengan harga tinggi untuk mendapatkannya Jadi, kamu bisa menjualnya pada mereka Dengan cara ini, kamu bisa menghemat waktu tunggu dan biaya pajang Selain itu, kamu bisa menghemat batas pajangan untuk item lain Kesimpulannya, harga item selalu berubah-ubah Harga yang ditawarkan oleh agen dan hubungan antara persediaan dan permintaan dari pasar Bertindak sebagai pembatas dalam harga Jika kamu membandingkan harga sebelum memutuskan membeli di mana Kamu akan menghemat banyak rampasan yang sudah didapatkan dengan susah payah Mudah-mudahan kamu bisa segera beradaptasi dalam lingkungan hukum rimba di arena breakout Dan memanfaatkan sistem ekonomi sepenuhnya untuk mendapatkan yang terbaik dari rampasanmu Terima kasih telah menonton!